Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Ari Priyanti Jadi aku tuh sering banget nonton video Devina Hermawan Terus dia tuh kan kayak brand ambasadornya Teval ya Jadi aku tertarik nyobain produk Teval Nah terus kemarin tuh aku belanja di Shopee Ini tuh kalau gak salah seri yang Natural Frying Pan ukuran 24 gitu Terus ini udah datang ke rumah Kalau gak salah dapet harga Rp139.000 udah termasuk ongkirnya Nah ini tuh packagingnya kayak gini waktu dateng Jadi boxnya besar Padahal kalau Teflon kan ya begitu ya tipis gitu ya Tapi boxnya tuh kayak gini Ini semoga ada bubble wrapnya sih di dalamnya Langsung kita unboxing yuk Alhamdulillah ada bubble-nya Jadi semoga gak penyok ya Karena kardusnya tuh sepenyok ini gitu Oke aku mau langsung buka bubble wrapnya Udah dateng Kita langsung cek yuk detailnya Semoga gak penyok Nah tadi tuh aku kan bilang kan seri yang Natural Tapi ternyata yang aku pesan adalah Seri Cook and Clean Jadi ini dia pancinya Dia gas elektrik keramik Ada tulisan-tulisan Thailandnya itu aku gak tau Nah ini tuh bisa buat kompor gas Bisa buat kompor listrik Dan sepertinya bisa juga untuk kompor induksi Nah ini yang Cook and Clean Aku pilih yang 24 cm Nah dia tuh terbuat dari titanium non-stick Jadi ini ya bukan yang granit gitu Nah terus yang khas dari Tefal ini ada indikator panasnya Ini kalau aku lihat di Devina Hermawan itu ada indikator panasnya kayak gini 100% easy to clean Mudah dibersihkan Oke langsung aku buka bagian Ketasnya Nah ini dia Tefal Cook and Clean Nah setelah dateng itu Ternyata pinggirannya cukup tebel kayak gini Jadi ini tuh mirip wok Tapi yang gak setinggi wok gitu Tadinya aku pikir dia akan tipis Jadi kayak Teflon pada umumnya Ternyata dia lebih tipis Kemarin sih aku lihat yang seri Natura Itu Natura nya tuh tipis banget Kayak mau bikin crepes gitu Makanya aku pilih yang Cook and Clean Ternyata Cook and Clean ini juga kalian bisa lihat Segini Ininya Tinggi tepiannya Jadi ini tuh kayak dalam gitu Walaupun dia frying pan Tapi dia cukup dalam Nah ini aku akan coba dulu Selama beberapa bulan untuk memasak Nanti aku akan review lagi Nah ini adalah Tefal Cook and Clean nya Setelah sekitar 2 bulan aku pakai Nah ini tuh ternyata lapisan biru Motif-motif Tefal di belakang ini Atau Tosca ini Itu gak kebakar Aku pikir pas kena api Dia bakalan gosong kebakar Tapi ternyata dia enggak Nah terus kalian bisa lihat Ini tuh tidak ada sudut ya Jadi kayak rounding gitu Tepiannya Ini tuh bikin pancinya sering kepleset Di atas kompor Nanti aku kasih lihat di Ke atas kompor ya Kepleset yang aku maksudnya gimana Nah karena dia juga gak ada sudut Dia tuh jadi bergesekan Sama Kalau di pinggiran kompor kita Tuh kayak ada penahannya gitu Yang ada 4 gitu Kayak tatakan gitu Nah ini tuh kok kegesek gitu Jadinya dia udah kayak gini Karena gak ada sudutnya Kalau misalkan dia bersudut Itu tuh akan pasti ketahan gitu Sama Ininya Sama Pinggiran kompornya gitu Matatakan kompornya Nah ini tuh karena dia rounding Jadi gak ketahan gitu ya Jadi dia banyak bergesekan gitu Terus ini beberapa Udah ada yang kayak gini sih Mungkin kena Bahan atau api Atau gimana Tapi aku pikir Bakal langsung gosong Tapi enggak Terus Tapi cuma kotor aja gitu Dan ini pun setelah 2 bulan pemakaian Ini belum pernah aku coba Cuci yang bersih banget Cuci biasa aja gitu Jadi dia gak tau Bakal bisa hilang apa enggak Nah Ini dia pancinya Aku gak pernah pakai Sepatula kayu Karena aku merasa lebih aman Pakai spatula yang silikon Karena kalau kayu tuh ujungnya itu Kadang itu ada yang udah Runcing Rusak gitu Tapi kita gak sadari Minta kami Ngerusak lapisannya Oke langsung aku mau lihat Yang di atas kompornya Nah ini ya Kompor aku Jadi ini tuh ada petatakannya Kita lima Lima kaki Nah itu tuh kan ada Kayak ini ya Bergerigi Ini tuh untuk nahan Alat masa kita Supaya gak licin Supaya gak terpleset gitu Nah Nah terus kita coba Tevalnya ya Nah Temen-temen bisa lihat tuh Ini tuh jadi licin gitu Tuh Nah jadi ini karena Gak ada sudutnya itu Jadi gak ketahan Sama gerigi-gerigi Kompor aku gitu Itu yang bikin Sering kepleset Terus membahayakan Tangan aku Terus ini juga Jadi Ngelupas gitu Jadi kayaknya Kalau seri Teval Aku lebih prefer Jangan beli yang Tipe ini Cook and clean ini Kalau kompornya Masih kayak aku Gitu Nah nanti kita akan Coba ini ya Indikator pemanasnya Untuk masak telur Jangan lupa selamat menikmati jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan videoku yang lain terima kasih